Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mam, saya semuanya Kembali lagi di channelku, Kori Mama Salza Selamat beraktifitas untuk teman-teman semuanya Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia Kalau aku masih sedikit bindeng nih teman-teman Jadi batuk sama pilekku tuh belum sembuh juga Gak tau juga nih kenapa ya kok lumayan lama gitu gak sembuh-sembuh Bandal juga sih minumnya es terus Sama kalau orang hamil itu kan katanya gak boleh minum obat sembarangan gitu ya Nah hari ini aku mau bikin stok bumbu dasar nih teman-teman Bumbu dasarku tuh udah pada abis Yang sisa tinggal bumbu dasar orange aja Nah ini mumpung udah ada bahan-bahannya Aku udah belanja ya teman-teman Kemarin aku beli bawang merah, bawang putih Dan udah dibantuin juga ngupasnya sama ibu dan nenek Mumpung masih disini jadi bantu-bantu sedikit ya Pertama aku mau bikin bumbu dasar putih dulu teman-teman Tadi udah aku timbang Jadi bahannya bawang merah, bawang putih, dan kemiri Terus setelah ditimbang aku cuci bersih Baru aku haluskan ya Terus aku tambahkan minyak 100ml aja Dan aku blender Aku blendernya tuh gak pake air sama sekali ya teman-teman Biar gak cepet basi Jadi pake minyak aja cukup Gimana nih kalau teman-teman masih konsisten gak nyetok bumbu dasar kayak gini Bumbu dasar putih, kuning, merah, sama orange Kalau untuk bumbu dasar bawang aku udah jarang nyetok ya teman-teman Kayaknya sih udah gak pernah Karena emang jarang banget kepake Bedanya bumbu dasar bawang sama bumbu dasar putih itu di kemiri aja Terus ini setelah selesai ya dihaluskan Aku langsung mau masak aja Aku juga udah gak menambahkan minyak lagi ya teman-teman Karena tadi kan di blendernya kan udah pake minyak Jadi udah cukup Nah udah deh tinggal dimasak aja Sampai mateng, sampai keluar minyak Dan teksturnya itu pecah Terus apinya aku pake api sedang aja Biar gak gampang gosong Terus sesekali sering-sering diaduk juga ya teman-teman Biar gak gosong bawahnya Nah sambil nunggu bumbu dasar putihnya mateng Ini sekalian aku mau timbang-timbang dulu Untuk bumbu dasar merahnya Kalau teman-teman pengen tau takaran jumlah bumbu dasar ini Beratnya tuh seberapa banyak Dan gimana caranya Teman-teman bisa nonton lebih detailnya lagi Di videoku sebelumnya ya Linknya sudah aku tuliskan di deskripsi Jangan lupa teman-teman mampir Nah kayak tadi teman-teman Setelah ditimbang Aku cuci dulu baru aku haluskan Nah kalau bumbu dasar putihnya Bumbu dasarnya sudah halus tinggal ngantri deh Tunggu bumbu dasar putihnya matang dulu Nah ini teksturnya sudah pecah gitu ya teman-teman Terus sudah keluar minyak juga Sudah harum artinya sudah matang Nah kalau udah matang tinggal dituang aja deh ke wadah Tunggu nanti biar sampai benar-benar dingin dulu Baru bisa ditutup dengan rapat Oke deh baru aku lanjut untuk masak bumbu dasar merahnya teman-teman Aku tuh jujur ngerasa terbantu banget ya Kalau udah punya stok Bumbu dasar di rumah Apalagi kalau udah food prep Kulkas udah penuh Bumbu juga sudah ready Tinggal cemplung-ceemplung aja deh Kalau mau masak Jadi udah gak ada alasan drama Mager-mager masak lagi gitu ya teman-teman Karena semuanya udah ready Tinggal cemplung-ceemplung aja Praktis dan cepat matang Terus yang lagi aku blender ini Bumbu dasar kuning ya teman-teman Seperti tadi aja Aku sambi Sambil nungguin bumbu dasar merahnya matang Pokoknya kalau masak bumbu dasar itu Jangan sampai ditinggal-tinggal ya teman-teman Maksudnya jangan ditinggal-tinggal lama Karena memang mudah banget gosong Sesekali sering-sering harus diaduk sampai bawah Dan harus musti kudu wajib pokoknya ya Alat masaknya sama wadah penyimpanannya itu Bener-bener bersih dan kering Soalnya kalau gak bisa cepat basi ya Dan sebisa mungkin saat mengambil bumbunya sebelum digunakan Sendoknya itu harus dalam keadaan bersih dan kering juga Begitu bumbu keluar dari kulkas Ambil secukupnya dan langsung dimasukkan lagi ke kulkasnya Dan kalau aku Menyimpan bumbu dasar ini cukup di kulkas bagian bawah aja ya teman-teman Gak di freezer Tapi monggo ya silahkan gunakan cara yang menurut teman-teman paling baik Paling efisien Nah oke lanjut Aku mau masak untuk bumbu dasar kuningnya dulu Terus wajan yang aku pakai untuk masak bumbu dasar kuningnya Ini wajan dari Rafael ya teman-teman Ini wook pan 28 cm Warnanya tuh cantik banget teman-teman Bagian bawahnya itu putih dan handle-nya itu warna biru toska Untuk wajan dari Rafael yang beli series ini Selain wook pan 28 cm Juga ada fry pannya ya Kalau untuk fry pannya ada dua ukuran teman-teman 24 cm dan 20 cm Dipakainya tuh enak banget teman-teman Dan dijamin anti lengket juga Nah untuk sutilnya juga ini aku pakai juga produk dari Rafael Kalau sutilnya aku pakai motif yang flower ya teman-teman Warnanya matching banget sama warna handle wajannya Untuk link pembeliannya Seperti biasa sudah aku tuliskan di deskripsi Teman-teman tinggal kepoin aja Karena produk cookware dari Rafael ini recommended Dan emang bener-bener bagus dan berkualitas Nah kemudian teman-teman Untuk bumbu dasar orangenya Ini masih ada stok setengah bagian Jadi ini aku gak bikin lagi ya teman-teman Aku cuma mau hangatkan aja Karena kan ini udah stok cukup lama ya teman-teman Udah ada dua bulanan Dan biar gak basi Jadi aku mau hangatin dulu Dan biar gak basi Nah udah deh selesai teman-teman Tinggal ditaruh di wadah aja Dan tunggu sampai benar-benar dingin Baru nanti bisa ditutup dengan rapat Yuhu alhamdulillah Stok bumbu dasarku udah ready semua nih teman-teman Udah ada empat macem Bumbu dasar putih Bumbu dasar merah Bumbu dasar kuning Dan bumbu dasar orange Tinggal masak aja Jadi makin praktis dan cepat mateng Nah habis ini aku mau bikin cemelinan dulu teman-teman Aku lagi potongin bakso ikannya Ini aku pake pisau set dari rafel Jewel knife set Yang warna pearl white Atau warna putih Pisaunya nih bener-bener bagus Dan tajem banget teman-teman Jadi satu set itu isi enam Untuk pisaunya sendiri ada empat macem Terus ada talenannya juga Dan ada pengasahnya Jadi gampang banget Kalau udah terasa tumpul Tinggal diasah aja Terus untuk masaknya Aku mau pake rafel electric multi cooker Yang ukuran 2,5 liter ya teman-teman Ada juga ukurannya lebih kecil 1,5 liter Jadi multi cooker ini tuh praktis Dan mudah banget ya teman-teman Digunakan Untuk teman-teman yang masih ngekos misalnya Atau yang tinggal di apartemen Mungkin kan dapurnya kan Biasanya apartemen itu kan Gak sebesar dapur rumahan gitu ya Desainnya juga bagus Estetik korean style gitu ya Dan jangan khawatir Ini juga mudah dibersihkan Dan bisa dicuci Dan untuk video Cara membersihkan multi cookernya Linknya sudah aku tuliskan juga di deskripsi Nah ini teman-teman Untuk sutilnya juga Aku pake produk dari rafel ya Multi cooker ini Selain praktis Desainnya juga cantik Low watt juga ya teman-teman Hanya 350-700 watt saja Handlenya motif kayu Jadi terlihat makin cantik Kalau untuk tutupnya sendiri Juga dari kaca ya teman-teman Jadi bisa melihat Saat bahan makanan itu dimasak Dan untuk kegunaannya Juga multifungsi ya teman-teman Bisa untuk merebus Mengukus Menumis Menggoreng Pokoknya komplit deh Apalagi kalau pas drama Emak-emak kehabisan gas nih Kalau udah ada multi cooker Dari rafel di rumah Jadi udah gak ada deh Drama-drama Kehabisan gas Emak-emak jadi galau Malas masak gitu ya Seluruh produk yang aku pake Dari rafel ini Dari rafel.official ya teman-teman Bisa kepoin semua produk rafel di shopee Tinggal ketik aja Rafel official Instagramnya juga ada Pokoknya linknya sudah aku tuliskan Di deskripsi Dan untuk cemilannya Udah mateng ya teman-teman Ini ceritanya tuh Topoki bakso ikan Tinggal ditaburin aja Sama biji wijennya Nah udah jadi teman-teman Aku makan dulu ya Terima kasih banyak Untuk teman-teman Yang sudah mau men-support Semoga sehat selalu ya mams Dan teman-teman semuanya Sampai ketemu lagi Di videoku yang lain Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax